PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kuda laut tidak memiliki sisi, tetapi kulit yang diregangkan di atas rangka yang terdiri dari buku-buku gelang keras. Kuda laut juga tidak memiliki gigi dan perut, sehingga harus makan terus-menerus untuk bertahan hidup. Kuda laut memakan pelanton, udang kecil, dan ikan-ikan kecil dengan cara menyedotnya dengan moncongnya. Berikut fakta menarik yang dapat kita ketahui dari kuda laut. Pertama, kuda laut atau ikan? Meskipun disebut kuda laut, kuda laut sebenarnya adalah jenis ikan. Mereka hidup di berbagai perairan di seluruh dunia, dan bentuk tubuh mereka yang unik membuat mereka begitu istimewa. Kedua, tidak bisa berkoloni. Berbeda dengan ikan lainnya, kuda laut tidak bisa berkumpul menjadi koloni. Mereka lebih suka hidup sendirian atau dalam pasangan kecil. Itu membuat mereka sedikit pemalu di dunia bawah laut. Ketiga, gerakan mata yang ajaib. Kuda laut memiliki mata yang bisa bergerak secara independen satu sama lain. Ini berarti, mereka dapat melihat ke arah yang berbeda sekaligus. Sungguh ajaib bukan? Keempat, camuflage hebat. Kuda laut adalah master dalam seni menyamar. Mereka dapat berubah warna dan bentuk tubuh mereka untuk menyamarkan diri dari predator di sekitar mereka. Ini seperti memiliki pakaian serbabisa. Kelima, kehamilan laki-laki. Salah satu fakta yang paling unik tentang kuda laut adalah bahwa jantanlah yang hamil dan melahirkan anak. Setelah pasangan kuda laut bertemu, betina meletakkan telur di kantung kehamilan di perut jantan, dan dia akan melahirkan ketika telurnya sudah matang. Keenam, hidup lama di dunia bawah laut. Kuda laut dapat hidup hingga 5 tahun atau lebih di habitat laut mereka. Itu berarti mereka memiliki banyak waktu untuk menjelajahi dan mengagumi keindahan dasar laut. Jadi, itulah beberapa fakta menarik tentang kuda laut teman-teman. Semoga kalian merasa terpesona dengan keajaiban dunia bawah laut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah kalau kalian suka dengan video ini atau punya pertanyaan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.